Hai para Najil, sebalik lagi di Gai Bilici Kita terasa sudah 15 tahun berlalu Kematian sang diva Aldarisma Penyanyi yang terkenal di saat itu Di eranya Sudah cukup lama ya Meninggalkan belantikan musik dan Meninggalkan kisah yang pahit untuk para fans Disini aku bakal bahas tentang Kematian Aldarisma Langsung aja subscribe, like dan komen Yang belum gabung Kali ini aku pengen ngebahas tentang diva Indonesia yaitu Aldarisma Cus Aldarisma Elvaryani Atau yang biasa kita panggil dengan Alda Penyanyi kelahiran Bogor Pada tanggal 23 November ini Di tahun 1981 Dulu tuh sangat terkenal banget di eranya Jadi tuh kalian pasti tau lah lagunya yang Aku tak biasa Itu tuh sampai sekarang lagunya tuh Masih terngiang-ngiang ya Sampai di cover sama Syahrini Itu masih enak juga sih lagunya Gue suka banget Dan Alda itu sempat mengeluarkan album Yang bertajuk Patah jadi dua Aku pilih yang mana Dan best of the best Di tahun 1997 itu Alda Alda mulai mengepakkan sayapnya Dengan juhits tersebut Di perusahaan Blackboard pada saat itu Alda meninggal di 24 tahun Dan polisi menemukan Ada 20 suntikan Dan beberapa barang bukti Seperti infus Buat obatan Dan juga ada alat kontrasepsi Dan Alda tuh dikira tuh keracunan Keracunan psikotropika Yang membuat Jasadnya tuh mengeluarkan busa Mau tau kronologinya Ikutin terus Dan Alda pernah menjalin hubungan Dengan petinggi Blackboard Atau perusahaan musik Mungkin kalau sekarang ini Kayak Naga Suara Atau Sony BMG Jadi tuh dulu tuh Ada namanya tuh Perusahaan musik Blackboard Di kaset-kaset tip gitu Dulu tuh ada Blackboard Mungkin anak 90an Tau kali ya Jadi tuh Alda sempet Ada hubungan nih Sama petingginya Yaitu Iwaza Srewijaya Katanya sempet bertundangan juga Tapi hubungan itu Kandas Gak lama Jadi kayak Cuma sebentar lah hubungannya Nah jadi di tahun 2000 Alda tuh menjalin hubungan Atau pacaran Dengan seorang pria Yaitu Ferry Surya Prakasa Jadi tuh Ferry ini tuh Pacaran nih sama Alda Di tahun 2000 Dan dia tuh Masih berstatus Mempunyai anak 2 Jadi dia tuh punya istri Dan punya anak 2 Hubungan ini tuh Sempat ditentang Sama Ibu Alda Yaitu Ibu Halima Karena berbeda Keyakinan Dan Ferry ini Adalah seorang pengusaha Sejak 1988 Dan dia tuh Aktif banget Di perwakilan Umat Buddha Indonesia Atau kita Singkat tuh Walubi Organisasi sosial Keagamaan Yang menjadi Wadah umat Buddha Di Indonesia Jadi ini dipacaran Sama Ferry Di tahun 2000 Jadi pada tanggal 10 Desember Ferry menjemput Alda Di kediaman Alda Di Bekasi Nah akhirnya nih Dia tuh jemput Si siapa? Alda dulu Di Bekasi Dan mereka Menuju ke hotel Tapi sebelum Menuju ke hotel Grand Menteng Jakarta itu Si Ferry ini Mampir dulu nih Ke toko obat Di daerah Pasar Pramuka Toko obat Air aja ya Nah jadi tuh Disitu tuh Ferry masuk ke dalam toko Sedangkan Aldanya nih Nunggu di mobil gitu Pokoknya mereka sebum kotel Mampir dulu Untuk ke toko obat itu Nah jadi tuh Si Ferry ini Membeli banyak banget Obat tidur Obat penenang Infus Vitamin Tisu alkohol Dan alat suntik Dan juga dia tuh Beli obat-obat kan Bisa dibilang 29 botol Banyak banget kan Dia tuh beli obat itu Kita gak tau buat apa Dan Ferry ini tuh Minta tolong nih Minta tolong Sama penjaga toko Untuk mencarikan suster Jadi tuh dia minta tolong Dicarikan suster Buat nemenin dia tuh Ke hotel sama Alda Jadi tuh Si Ferry ini Nyuruh suster itu tuh Menyuntikan cairan itu Kedalam Tubuh Alda Nah permintaan Ferry ini Permintaan Ferry pun Dikabulkan sama Seorang suster ini tuh Jadi ikut ke dalam Mobil Ferry Bersama Alda bertiga nih ya Mereka tuh Menuju ke hotel itu Di hotel kamar Nomor 432 Suster tersebut Memasukkan cairan infus Yang dicampur itu Kedalam tubuh Alda Pada keesokan harinya nih Ferry berniat Untuk memasukkan cairan lagi nih Ketubuhnya Alda Cuma Disini dia menelpon Fihak toko Untuk mengirimkan Seseorang Untuk membantu dia Memasukkan cairannya lagi Kedalam Alda Tapi disini tuh Dia minta tolong Akhirnya dateng Dua pria Dua pria nih Dateng ke hotel itu Untuk Membantu Ferry Disitu tuh Setibanya Dua pria itu Ferry meminta mereka Untuk memegang ini Jadi tuh Dua cowok itu Dua cowok itu Disuruh pegangin Alda Biar Alda tuh Tidak bergerak Lalu Ferry sendiri Yang menyuntikkan cairan itu Kedalam tubuh Alda Biar Alda tuh tertidur Malah nih Ferry tuh Niat kalo si Alda Bangun lagi tuh Amadeh disuntikin lagi Gila ya Nah di hari ketiga Ferry tuh Minta tolong lagi nih Sama dua pria yang tadi Untuk menyuntikkan Akhirnya Biasa pria itu Dateng lagi Akhirnya tuh Tapi disini Alda Agak-agak berontak gitu Tapi ditahan Namanya kekuatan perempuan Yang gak Gede gitu Tapi disini Ferry Kayak semacam bilang Ke dua pria Tolong jangan bilang Ke siapa-siapa Atau Jangan ada yang tau Jadi yaudah Lo keep silent aja gitu Diem Dan Ferry tuh memberi Seratus gram emas Yang saat itu tuh Kalo dijual di jaman itu Bisa lima belas juta Di tahun itu Lima belas juta gede Sekarang aja tuh gede ya Lima belas juta Kalo gak ada duit Pokoknya tuh Dia nyogok lah Ibaratnya Biar mereka tuh bungkam Dan dua pria tersebut itu Cabut dari hotel itu Sekitar jam Sembilan Tiga lima pagi Nah pada sekitar Jam lapan belas Waktu Indonesia Barat Atau jam enam sore Ferry tuh katanya Sampet menghubungi Bunda Hada nih Cuma katanya tuh Kayak Gak ada jawaban Tapi dan juga Gak jelas Kalo mereka nih Sempet ketemuan Apakah gak sebelumnya Jadi tuh terakhir Intinya tuh Alda Bersama Ferry Nah jadi tuh Ferry membawa Alda ini ke rumah sakit Tapi akhirnya Minta rujukan Ke RSCM Jadi udah ditaruh Di rumah sakit lah Si Alda ini Dari situ Langsung Ferrynya memutuskan Untuk membayar Melunas Apa sih kayak Ngurusin pembayaran hotel Gitu Tapi setelah Dia naruh Di rumah sakit Dan dia membayar hotel Tuh udah Dari situ Ferry gak ada Batang hidungnya Nah akhirnya kan Timbul kecurigaan Pada Ibu Halima Katanya juga Ibu Halima Sempet mendapatkan SMS singkat Dari sang anak Algarisma Yang mengaku Kalau dia tuh Diperlakukan kasar Oleh kekasihnya ini Seperti dipukur Dino Daib Dikata-katanya Pokoknya tuh Ferry katanya kasar SMS ini Disimpan oleh Ibunya Alda Dan dia juga bilang Kalau terakhir Anaknya ini Memang dibawa Sama si Ferry Dua hari Gak pulang-pulang Ke rumah Nah Ferry tuh Akhirnya ketangkap nih Di Singapura Tapi ditangkapnya Oleh tim Malbus Polisana Dan kepolisian setempat Ferry dibawa ke Indonesia Pada Kamis 28 Desember Di malam hari Dan Di apa Disitu tuh Ferry pokoknya Dibalik ke Indonesia Tanggal segitu Dan dia tuh Katanya dihukum 15 tahun penjara Tapi Ferry ini Bebas bersyarat Setelah melalui 4,5 tahun 4,5 tahun ya Masa Penahanan Nah katanya juga sih Ini sempat Di persidangan tuh Debat ya Sama ibundanya Kalau ibundanya tuh Bilang dapet SMS Dari sang anak Sang anak Dilakukan Apa ya Dilakukan gitu Jadi sih Alda ini Mengaku bahwa Dia tuh Dikekeraskan Dikekeraskan Aduh bingung banget Ngomongnya Dilecekan Digentak Dikasarin Gitu Aduh Susah banget Itu Persidangan itu Cukup agak panjang ya Karena tuh Ferry sempat mengelak juga Soalnya kan terakhir Memang saksi hidupnya tuh Si Ferry ya Yang terakhir Dan juga Ada rekaman CCTV Pas mereka Ke hotel gitu Kesian banget ya Diva Mati gitu aja Maksudnya meninggal gitu aja Banyak banget Diva-diva Indonesia Yang dulu Semoga mereka Husnal hotima ya Nah jadi itu dia Perjalanan sang Diva Alda Risma Semoga Marhumah Mendapat tempat Yang terindah Di syurga sana Amin Nah pokoknya Jangan lupa di like Comment dan subscribe Mampus banget Kalau ceritanya Kurang lengkap Kurang padat Karena aku pun juga Searching-searching Dari berbagai Cerita Berita gitu Pokoknya Jangan bosen-bosen Nonton channel ini Pokoknya Terus pantengin Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan share Ke temen-temen Cong kalian Biar kita saling kenal Salam Najils